Pembangunan Mega Proyek Tol Pembangunan Mega Proyek Tol ini diharapkan mampu mempercepat pergerakan ekonomi di wilayah sekitar. Jalan Tol Gedabaget Tasik Malaya Ciamis atau Tol Getaci menjadi salah satu proyek utama yang dicanangkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Jalan Tol ini akan membentang sepanjang 206,65 km, menjadikannya sebagai jalan tol terpanjang di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR telah mengambil alih pengelolaan proyek ini untuk memastikan pelaksanaan konstruksi berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. Tol Getaci akan menghubungkan beberapa kota besar di Jawa Barat, yaitu Bandung, Garut, Tasik Malaya, hingga Ciamis. Keberadaan tol ini akan memberikan akses yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut. Tidak hanya akan menghemat waktu tempuh, tol ini juga diharapkan menjadi solusi efektif untuk mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi momok bagi pengendara di Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat mencatat jumlah kendaraan terus meningkat dari tahun ke tahun, khususnya di wilayah perkotaan seperti Bandung. Berdasarkan data Open Data Jabar, jumlah kendaraan pada tahun 2000, 23 mencapai hampir 17 juta unit dengan dominasi kendaraan roda 2. Peningkatan ini menunjukkan perlunya infrastruktur jalan yang lebih memadai untuk menampung pertumbuhan jumlah kendaraan yang cukup pesat. Selain tol Getaci, ada dua proyek tol lainnya yang masuk dalam rencana pembangunan era Presiden Prabowo, yaitu tol Sukabumi Bandung dan tol dalam kota Bandung. Kedua proyek ini dirancang untuk mengurai kepadatan lalu lintas di wilayah yang menjadi pusat mobilitas warga dan aktivitas ekonomi. Tol Sukabumi Bandung akan melintasi daerah Sukabumi, Cianjur, dan Padalarang yang masih berada di tahap investasi awal. Tol dalam kota Bandung yang rencananya akan dimulai pembangunannya pada tahun 2026 juga bertujuan untuk memperbaiki konektivitas di dalam kota. Rute tol ini akan menghubungkan beberapa titik penting di kota Bandung, dimulai dari Jalan Paster hingga Gassibu dengan beberapa alternatif jalur yang menuju kawasan Antapani. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi kemacetan di pusat kota. Kementerian PUPR menerapkan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU untuk mengundang investor agar dapat mendanai proyek tol besar ini, termasuk tol Getaci yang berlokasi di Jawa Barat. Nah itulah informasi 3 tol di Jawa Barat yang akan dirampungkan Prabowo. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya, jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.